Tribudarus Polisi telah menetapkan ST39 tahun sebagai tersangka pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri di lingkungan jambuan Kelurahan Antirogo, Kecematan Sumber Sari, Jember, Jawa Tibur. Perihasal Kecematan Sumber Sari, Jember, Jawa Tibur tersebut diduga kuat telah menghabisi nyawa Sutali menggunakan senjata tajam jenis pisau panjang. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Abid Wais Alkarni dalam keterangannya pada Senin 4 November mengatakan dari hasil leolah tempat kejadian perkara pelaku menusuk tubuh korban sebanyak 4 kali. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Jatim Tibur. Imam Nawawi, silakan untuk laporan legapnya. Ya, Tribunus, dimanapun Anda berada, polisi telah menetapkan ST umur 39 tahun sebagai tersangka kasus pembunuhan seorang tansia di Kelurahan Antirogo, Kecematan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Pria ini diduga kuat telah membunuh ayahnya bersama Sutali dengan menggunakan sepilah pisau tajam yang cukup panjang. Dan hasil olah tempat kejadian perkara yang telah dilakukan oleh aparat polisian menunjukkan bahwa pelaku menusuk korban sebanyak 4 kali. Dua diantaranya di bagian punggung kanan korban dan kemudian dua lagi ada di bagian perut korban. Dan hasil visum di rumah sakit daerah Subandi juga menunjukkan bahwa di tangan korban juga terdapat luka sayatan dari pisau tersebut. Dan hasil keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang ada bahwa kejadian tersebut awalnya pelaku mendatangi ayahnya di kediamannya yang berada di Kelurahan, di lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecematan Sumber Sari, Kabupaten Jember pada Sabtu malam 2 November 2024 sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk meminta hak warisnya untuk segera diberikan. Dan dalam kediaman korban tersebut pelaku dengan ayahnya alias korban itu sendiri sempat terjadi cekcok karena korban bersikumpul tidak mau memberikan harta gondogini berupa tanah tersebut kepada putranya. Hal itu membuat putranya marah dan mengancam korban hingga membunuh korban di kediamannya yang berada di RT2, RW12, lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecematan Sumber Sari tersebut. Dan peristiwa tersebut terjadi disaksikan langsung oleh istri korban hingga akhirnya istri korban pun keluar rumah kemudian meminta pertolongan kepada warga hingga akhirnya warga pun mengevakuasi korban dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Dan sementara terduga pelaku alias putranya yang baru saja membunuh ayahnya sendiri itu sempat kabur namun kemudian menyerahkan diri di Polsek Kalisat Kabupaten Jember. Dan polisi sendiri juga mengamankan beberapa barang bukti yang telah disita diantaranya sebilah pisau yang digunakan untuk menusuk korban, kemudian sepeda motor korban dan juga pelaku serta pakaian korban dan pelaku pada saat kejadian berlangsung. Dan motif yang menguatkan korban bersih kukuh untuk meminta hak waris tersebut karena pelaku mengetahui bahwa ibunya yang telah meninggal hasil pernikahannya dengan korban itu telah membuat surat perjanjian bahwa sebagian aset milik korban itu harus diserahkan kepada pelaku sebagai putra kandung korban sendiri. Dan dari situlah pelaku bersih kukuh agar hak warisan tersebut segera diberikan. Dan atas perbuatan tersebut polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis mulai dari kitab undang-undang hukum pidana tentang pembunuhan serta undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ancamannya hukuman maksimal, hukuman emati atau penjara seumur hidup dan maksimal penjara 20 tahun kurungan. Dan saat ini beberapa warga yang berada di lokasi TKP masih menjaga lokasi TKP dan juga polis lain untuk mengamankan agar posisi TKP tidak berubah selama proses penyidikan kasus ini berlangsung hingga polisi menyelesaikan seluruh, mengungkap seluruh kasus kejadian tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya silakan bertugas kembali. Tribuders, pertunan kami telah mengimpun wawancara bersama Kalsat Reskrim Polres Jumper yakni AKP Abidwais Alkarni. Berikut untuk tayangannya. Kronologi singkat yang kami sampaikan, awal mula saudara ST sebagai persangka ini mendatangi korban yang mana korban sendiri yaitu ayah kandungnya sendiri. Setelah mendatangi rumah kediaman korban yang berada di anti-rodo dengan beberapa temannya, lalu timbulah cek-cok antara semua pihak dan kekorban maupun pelaku. Setelah timbul persisihan, akhirnya pelaku langsung tidak berpikir panjang melakukan penusukan dengan... Jumlah Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!